oke coy langsung aja coy kita ngegas granger coy udah lama juga gak main granger cuma karena gue liat-liat granger ini sering banget ya coy dipik di MPL gitu bro berarti kan potensi MM ini bagus gitu loh untuk main hyper ya coy ya cuma banyak juga orang-orang yang main granger itu gak paham cara makanya coy jadi istilahnya tuh malah terkesan jadi beban ya kebanyakan malah gue tengok ya apalagi jarang lagu yang nengok user-user granger itu yang ngepi sebagai hyper itu bisa menguasai pertandingan gitu coy sebenarnya gampang coy kalau kalian tuh main granger tuh gampang coy nanti gue kupas tuntas ya di sini aja ya main kalem aja sebenernya coy untuk emblem ya gue pakai killing spree aja ya untuk susunannya itu bisa full di make rata-rata kiri ya ya rata kiri di physical habis itu ambil physical penetration habis itu ambil killing spree gitu aja coy biar makin badas gitu loh tapi kalau kalian mau ngambil movement speed juga enggak apa-apa juga coy tapi kalau mau demiknya lebih nampol ya ambil yang apa cuy ya full physical habis itu physical penetration habis itu apa killing spree coy kalem-kalem kita bahas dulu satu-satu ya coy dari farmingnya sih simple ya di sini kita main di Epical Glory ya maklum ya coy masih reset season dan gue pun belum bisa bisa nge-push mati-matian maksud gue itu belum bisa sering nge-push Oke seperti biasa ya coy kita bakal ngambil monster hutan dulu karena ini apanya di atas bisa mungkin ngambil yang di atas coy apa namanya bulbasurnya yaitu bulbasurnya nampak di atas kencoy jadi kalau nggak di rusuh siar saya kita bisa farming dengan sejahtera Oke langsung kita otw ke bulbasur coy ini kawan kita kemana ini si bodat-bodat ini Aduh dapat ini resi nice dapat ya coy valenya ngapain kesitu itu coy coy sabar-sabar ini sepatunya kita buat sepatu anti-magic aja coy biar kalau kena stun selena tuh nggak lama Oke kita giling selenanya mati-mati Oke dia flicker coy santai ini mati ini bisa mati nih bro bro langsung bro bro Franco nice banget Franco disana menarik dan kita cepet sangat wonderful penyampahan yang sempurna ditunjukkan oleh Franco berak-berak Aduh kor itu kalau di awal-awal sebenarnya lebih butuh kill coy tenang-tenang kita ambil dulu apa coy blubaf siap dari apa ya siap ngambil apa itu namanya bulbasur ngambil redbaf kalau seandainya ngambil redbaf duluan bulbasur baru ke blubaf coy tergantung aja coy aduh tutup santai nah habis itu kita udah level empat ya coy langsung kita ambil ini ya farming seobjektif mungkin lah kalau untuk di awal-awal Bro kalau ada kesempatan untuk ngegang atau sekarat-sekarat bolehlah kalian majukan coy intinya untuk dasarnya itu yang penting farming dulu coy farming itu lebih penting aja untuk di menit-menit awal sambil kalau ada kesempatan untuk ganggu kita ganggu coy tenang-tenang nah ini bisa nih kita gas langsung kita gas aja ulti super bisa dan super sekali oke 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 dan sekarat udah baru gitu aja habis itu kita coba untuk farming lagi coy jadi kayak gitu aja coy jangan terlalu maksa ya kalau di awal-awal ini tenang-tenang-tenang farming itu lebih penting coy santai 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 sabar kita the redri coy harusnya bisa ini Aduh tututu datang semua lagi kalem 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 mana ini siapa frankunya Aduh Aduh duduk santai selena 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 sok sok selena mati 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 asli lepet wonderful sekali bung ini masih ada satu pemain lagi satu pemain lagi double kill tampaknya di sini kering ke mencoba untuk berada-ada berikutnya ada khayabusa disana khayabusa bro khayabusa dan prep aduh nggak dapet coi mana hayanya ini aja sekarang satu hit lagi nice wonderful sekali bung Tartel tampaknya bisa didapatkan dengan gratis aduh ya terigu gue pakai pula untuk nyerang musuh itu tadi ya coy santai santai harusnya free 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 kasih gue coy nice nah kalau udah kayak gini udah enak ya Coya kita dapat Tartel abis tuh kor mereka pun berhasil mati ya udah Coy kita berarti udah sukses menjalankan misi kita sebagai jungler coy apalagi farming kita memang objektif banget ya dari tadi ya Bro ya santai-santai itu aja inti PR untuk jadi jungler tuh itu aja sebenarnya dulu coi untuk di menit apa ya sampai menit kelima ini kalian tuh farming habis tuh sambil coba-coba apa ya ikut-ikut war dengan area yang deket farmingan kalian gitu maksud gue dan sebisa mungkin objektif ke arah Tartel farmingnya coy kayak gini nih coy gue langsung objektif kalah tertel bagian atas bro gitu coy gitu ini ngapa tim gue malah ngegengnya ke bawah kalem-kalem ini kita cover dulu land mid-nya coy harusnya ya bro ya kalau mereka pandai ngerti itu harusnya mereka rotasinya itu ngegengnya kebagian yang ada tertalnya gitu coy hayanya-hayanya nice langsung kita ulti ke-cetak-cetak dapet Bro santai-santai nah map pun penting juga kayak tadi tuh ya Coya si Brody nya nyetun hayal langsung gue respon cepet coy untuk membackup menggunakan ulti gue coy tapi sayangnya terlalu singkat durasi setunya ini selena alalala ketahuan pula bro bro sabar-sabar tenang-tenang oke ada muskop Aduh ditusuk gue landa-landa mati selena satu hit lagi satu lagi bisa maksa congung ada ulti pula bro-bro tenang-tenang-tenang kita pantau situasi ya disana permisa-permisal masih 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 juga dong lilinya coy coy oke valenya frameshot cuma nggak kena eh kena enak bro tapi enggak mati ini mati 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 Aduh tuh nggak bisa jangan maksa Coy jangan maksa sebisa mungkin jangan mati ya Bro ya jangan mati Oke kita baki tersemak sini enggak ada dong ditebin johetnya pula enjoynya bisa-bisa bisa-bisa nah satu hit lagi dan super sekali sampah terus sabar-sabar sabar oke Hunter strike kita udah jadi aja ya item kedua gue setelah sepatu Hunter strike coy nanti nampak tuh efeknya coy enak ya grangkernya pakai Hunter strike abis itu combo sama item defense ya coy item defense yang bisa nambah maupun speed juga itu lho Bro apa namanya BFB kalau nggak salah singkatannya kepanjangannya nggak tahu gue apa ya nanti gue tunjukin ketika itemnya jadi Hayanya mukil kalem-kalem dia ngulti ngultinya ngulti ngulti tartel dong sabar-sabar nggak bisa maksa bro mundur aja C mundur aja mundur-mundur gue ini dulu mundur-mundur gue ini dulu bab dulu nyari darah kita bakal main tanpa recall soalnya ya bro ya sebisa mungkin tempat recall hayang ada ulti tuh santai-santai santai Oke nice aduh tureknya kok bisa hancur bagian atas itu jangan jangan sampai hancur yang made yang menjauh sampai hancur soalnya kalau mid hancur tuh agak berat coy sabar-sabar Oke kalem-kalem dibawah karena gengbeng gajahnya coy santai-santai cuma totalnya free kayaknya nih bro kita bantu aja ya Nah tengok nih efek counter strike ya Coya tenang-tenang oke di sini ada Mbak lili-li-li kita gini-liunya bergerak lagi apalagi apalagi udah sepe mampus wonderful sekali pembunuhan dari kringkel di sini percoba mencoba mencari celah lagi sambil farming tenang-tenang fokus-fokus-fokus harus farming dulu nasib gitu Coy kalau ada farmingan siap war farming siap war farming gitu efektif ya objektif gitu Coy selain nambah darah pun ya bakal buat kalian tuh lebih efektif main nggak recall gitu Coy kalau ada farmingan cuma ya kalau nggak bisa ya jangan dipaksa ya gue kan disini kontennya biar seru aja Coy makanya main tanpa recall sebisa mungkin kecuali mati ya bro ya kecuali mati gue bakal main tanpa recall Coy 20 ya kita coba cari lagi Coy ini harusnya kita sudah membabi buta disini bunga petri-papet ready mati cohennya mati cohennya selepetan baut saja satu pemain dua pemain dua pemain dia udah speaker terbirit-birit terkencing-kencing atau nggak bisa maksa cocok sabar-sabar Oke lele mes kena itu sini lele sini 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 mati kau ngapain dan retri oke selepet mati kena retri dia Coy ada hayabusa mencoba mengantar nyawa di sini apa yang jadi terkena stun saja apa jadi skill 2-1 dan selepet exclusive beautiful top tier in the best in the world ya Bung Bung double kill dengan sangat gemilang ditampakkan oleh Granger disini permisa-permisa Aduh jadi untuk combo tuh kayak gitu aja Coy kalian tuh bisa skill 1 baru kalau musuhnya ngindar kalian pakai skill 2 sebenarnya skill 2 ini nambah damage juga ya Coy ya jadi makin kuat serangan kita gitu Coy tapi ke caldan dalam dalam kondisi kayak gini gini-gini skill 2-1 nah wonderful kan Coy bisa kayak gitu juga bisa skill 1 dulu atau bisa skill 2 dulu tergantung kondisi lah Coy ya kalau skill 2 dulu skill 1 kalian itu kena terus skill 2 nya itu bakal kereset Coy kulturnya itu bakal berkurang banget ya kalau skill 1 kalian tuh kena Oke kalem-kalem jadi conditional kan aja kombonya Nah tuh kan santai-santai nanti gue tunjukkan Coy nanti gue tunjukkan jadi intinya tuh gini Coy kalau musuhnya deketkan otomatis kalian skill 1 dulu dan dia pasti nyoba ngindarin skill kalian gitu kan skill 1 kalian soalnya skill 1 kalian tuh kan nembaknya lurus gitu bro jadi dia bakal coba ngindarin dan kalau saatnya jadi yang ngepliker atau apa ya skill-skill hero kayak Selena ada ngejasnya Nah itu bisa kalian kejar pakai skill 2 Oke positif ini dan nggak dapat sampah terus sampah sih tuh kajiannya udah terlanjur ulti jadinya itu nggak bisa dibilang sampai ya Coy nah kayak gitu ya kalau kejauhan bisa kalian pakai skill 2 dulu baru skill 1 ya serangan tiba-tiba gitu serangan kejut atau memang tim kalian tentu berhasil ngasih efek selu atau efek stun kan bisa skill 2 dulu baru skill 1 tapi kalau seandainya jaraknya dekat ya udah skill 1 aja dulu coy jangan paksa skill 2 coy skill 1 dulu baru skill 2 kalem-kalem mana tadi ini enggak ada lanjut ngepus sama mereka coy sabar-sabar mana dia kita tunggu dulu ada Franco pula eh Franco siapa mampus kau mampus apa yang terjadi apa yang terjadi Oke dia lari kalau terpanik-panik tunggu-tunggu kita fokus bahwa dulu coy Oke nice kalem-kalem Oke nice kena Frankonya sini selena sini sini-sini sayang ala kabur jangan maksa jangan maksa coy jangan maksa coy jangan maksa petri di Hayabusa disana panik saja panik saja oke 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 dapat satu pemain oke dua pemain dua pemain mencoba untuk mendapatkan maskop disini bersalah terjadi pada sepet wonderful sekali double klip dapat ketolik Ringer Oke di geng berhenti kembangnya eh satu selesai 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 sabar 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 sini 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 ya lari kau lari kau lari kau tenang-tenang ini mati kena 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 iya satu lagi satu lagi satu lagi satu dua hit dua tiga hit tiga 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 emak badak coy atau duduk eh ditendang gue coy nice nice setunan maut oke positif 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 ulti dan selepet dapat ini mati nih mati nih dan skill 2 nah kayak gitu coy jauh jaraknya akan coy skill 1 kita miss bisa kita paskan pakai skill 2 itu contoh satu bro dan bisa juga kalian skill 2 dulu ya kan baru skill 1 tapi karena tadi gue udah terlanjur pakai skill 1 dan dia berhasil gocek ya udah jadi gue dekatin pakai skill 2 kayak gitu bro kondisional kondisional intinya kalau skill 2 kita ini ke apa ya cooldown skill 1 kita kena musuh itu bakal kereset cooldownnya coy satu peluru itu tereset satu detik kalau nggak salah ya coy ya atau dua peluru satu detik nggak tahu juga gue pokoknya skill 2 kalian tuh bakal kereset coy kalau skill 1 kalian tuh kena ya teman-teman ya cooldown itu bakal berkurang gitu loh nggak kereset sih bakal berkurang jatuhnya coy bakal kurang setiap serangannya coy oke kalem-kalem ini kayak gini aja ya ambil jarak nanti tiba-tiba kita dekat abis itu skill 1 coy Lord aja lah Lord lah Lord berkumpul berkumpul Lord 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 di sini 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 depan ya kalau musuhnya ngendok kayak gitu ya Nah intinya farming kalian bener rotasi kalian tuh bener di awal itu udah enak untuk mid game ini tinggal kayak gini aja coy tinggal neken abis itu tinggal fokus lebih objektif gitu udah ada Lord Lord gitu ya ini kan musuh udah ketekan banget nih kita fokus Lord tengok bro kill gue jadi paling banyak nih 9 udah positif ini gue MPP lah nanti ini coy sabar-sabar santai santai tenang Oke sebelum Lord datang langsung sebisa mungkin ngebuff coy jangan pula Lordnya udah di tengah-tengah sana udah mau nyerang bes musuh kalian baru ngebuff salah bro rugi Lordnya untuk apa gunanya ngambil Lord itu sering juga kejadian untuk mereka yang sering pakai Korea coya jadi sebisa mungkin ketika Lordnya belum datang itu cepat-cepat ambil buff kalau busnya habis gitu coy kecuali kalau memang yang user-user memang butuh buf banget kayak vaniling itu mungkin bisa dimaklumi aja ya mereka tuh nggak guna kalau nggak pakai buf gitu bro sabar-sabar-sabar ya bukannya nggak guna cuma kurang efektif aja gitu memang butuh banget ya coya kalau kayak kita ini ya ampuh itu passwordnya itu belum ada gitu naik-naik dapat lah turutnya nggak dapet ya coya lah gue tadi nyoba nahan ayah Bro makanya enggak ikut wardi Lord kalem 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 aduh enggak hancur pula bestnya cocok mati 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 nggak bisa nggak bisa nggak bisa kalau gue majuin kedepan pakai skill2 itu bunuh diri namanya Bro sabar-sabar-sabar pokoknya harus bisa dapat besenya ini coi dapat besenya besenya satu biji jadilah Oke ada lele tenang-tenang Oke kita bunuh lele nya skill2 skill1 dan super alah ini coy salah prediksi alah 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 setelah spread and maut bro bro yang penting belum ada recall ya coya tanpa recall kecuali mati gitu aja lainnya aja ya kalau mati ya gimana lagi ya coy santai 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 tenang-tenang main tenang aja kita lagi coy terlalu nafsu tadi bro nafsu gitu loh udah jadi parah soalnya kan udah udah jadi parah habis itu ada Selena yang empuk itu ngejek-ngejek eh ini ngapainnya coy kita ulti aja langsung oke kutidat aku nakuti aja coy Oh ada Bro di ngejar disana gas Bro di gas Bro di keseluruh di tenang-tenang kita pantau lagi bro sabar-sabar memang enak granger ini coy sakit demikinya bro ya worth it banget lah kalau untuk kalian makanya coy cuma kalian harus biasa pakai skill1 sama skill2 nya coy skill1 nya yang terutama ya semuanya damage utama itu di skill1 coy jadi kalau sering meh sering rip am itu bosok lah bro ini mati nih kayak gini contohnya ah contoh ripam berak-berak terus lo mana dia disini tadi kita tembakannya cepret ini pencet ah nongol pula kepala dia disitu bro ya udah matilah jadi debu aduh tenang-tenang hayanya mencoba splitpush ini coy hayanya udah nggak ada darah lagi bro dia mencoba splitpush terus dari tadi coy udah kena mental ya coy kena mental ya kena mentalnya kabur lari kebirit-birit lari kebirit-birit mati coboy Allah masih ada aja skill2 nya coy santai-santai-santai kita ambil ini dulu coy biar boros energi hayanya bu saya sabar-sabar kita pantau celah lagi bisa lah kita agak nambah-nambah 10 key lagi ya coy ya tenang-tenang oke aman lobof merahnya udah diambil ya coy ya oke tarik Franko tarik Franko tarik Franko tarik Franko tuh kalau kalau saya kalem coy kalem coy oke ada lele disitu Lordnya udah ada kita ngelort aja ngelort 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 objektif ya objektif jangan nafsu nyari kill kalian tuh main itu nyari menang bro bukan nyari kill-kill kalian banyak kalah tetap kesel coy jadi kita tuh tetap fokus cari winnya coy seobjektif mungkin santai-santai jangan mau gaya-gaya kill gitu ya uh kill gue banyak juga banyak tapi kalah gitu santai jadi kalau ada kesempatan menang itu cepetin menang aja coy tenang-tenang disini-disini-disini aduh santai cari jarak dulu alam mis lagi coy santai tenang-tenang kita ultikan saja ultikan saja dan sempet dapat satu pemain oke dua pemain oke dua pemain Franko disana Franko Franko sini-sini aduh-dua ramai ala di tenang bola berah matilah gue coy coy terlalu nafsu bro bro nafsu untuk dapat kill gitu coy kayak gini nih kesalahan-kesalahan ini enggak perlu coy posisioning itu penting banget ya coya posisioning jadi sejadi apapun kalian sebagus apapun kalian ya misalnya kan sudah jadi parah gitu ya tetap-tetap atur posisioning itu memang penting coy posision itu memang penting banget soalnya pasti hero-hero lain tuh targetkan kalian ini ayahnya ngapain ini ayahnya ini ayah lu ngapain itu best lu lho Aduh kita cek dulu lah kita kasih tahu ayah ngapain biar nggak kalah dia coy malah ngepuss gitu loh ya udahlah bosok mampus udah baik kita akan Ceng ngasih tahu hayanya tuh ngapain itu kondisi kritis kayak gitu nggak sempet lu splitpuss dalam kondisi ada Lord kayak gitu bro bro lagi kajanya tadi udah mau hidup ya coi ya Oke positif MPP ya semoga bisa dipahami untuk item Oh ya item gue lupa jelasin tadi ya bro ya item ini ini coy itu tunggu gue tunjukin ya oke MPP aja ya santai-santai sabar-sabar sabar nah itu itemnya tuh kayak gitu aja urutannya berapa kalian lihat aja coy itu item yang gue pakai bro full damage ya soalnya memang kita mendominasi di awal Hayah ngapain tunggu-tunggu Hayah nggak usahlah nggak usah kasihan coy inkorock recipe ya 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 ya